Survei indikator politik Indonesia pada 20 hingga 24 Juni 2023 menemukan sebanyak 22 persen responden tahu kasus korupsi yang menjerat mantan Menkom Info, Johnny G. Plate. Namun ada tren pendapat bahwa kasus Plate ada muatan politik dalam pengukapannya. Dalam survei indikator politik Indonesia, 80,4 persen responden percaya bahwa Johnny G. Plate melakukan korupsi. Namun jika dilihat lebih lanjut, ada 50,4 persen yang percaya bahwa kasus Plate murni persoalan hukum. 36,3 persen percaya kasus yang melibatkan Plate lebih bermuatan politik, sementara 13,3 persen lainnya menjawab tidak tahu. Indikator politik Indonesia juga menyurvei tren tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dan hasilnya kejaksaan agung yang paling tinggi memperoleh kepercayaan publik. Sebanyak 80,3 persen responden percaya terhadap kinerja kejaksaan agung. Ada pun kepercayaan terhadap kepolisian sebesar 74,8 persen, sementara untuk KPK tingkat kepercayaan sebesar 76,4 persen.